Intro Sebuah kapal motor yang merupakan kapal wisata ditolak otoritas pelabuhan dan pemerintah Sumba Timur untuk bersandar di pelabuhan rakyat Wai Ngapu. Hal itu dilakukan sebagai upaya pencegahan ancaman virus corona. Inilah kapal wisata yang disebutkan berlayar dari Pulau Lombok dan hendak bersandar di pelabuhan rakyat Wai Ngapu. Kapal bernama Lambung Bulan Baru berbendera Indonesia itu ditumpangi oleh 10 penumpang wisatawan mancanegara dan sejumlah kru serta guide. Para wisatawan ini disebutkan sebelumnya hendak berwisata di Pulau Sumba dan juga menyaksikan ritual pasola. Pasca kapal ini melepas jauh pihak karantina dan KSOP setempat menegaskan penolakan kapal untuk bersandar. Namun atas pertimbangan kemanusiaan tetap dipasok kebutuhan BBM dan logistik untuk para penumpang dan kru kapal. Otoritas pelabuhan dan juga tim gabungan sempat merapat ke kapal namun sebelumnya tetap harus melalui tahapan sesuai SOP seperti penyemprotan disinfektan saat menuju dan pulang dari kapal. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk kembali kembali ke Bupati Instruksi Bupati ya? Pembelapan Maret Untuk itu bawa Semua kapal-kapal yang Berpenumpang asing supaya Sementara di Sumpah Timur Di Renggapu Pelabuhan supaya Kita tidak terima dulu Senagi masih ada heboh-hebohnya Informasi COVID-19 Kira-kira begitu Sehingga Mungkin dari pihak Kesehatan juga sudah Istilahnya meninjau Atas kapal, tidak periksa Karena kapal ini Kita tidak memberi izin Untuk sandal Di Renggapu Jadi kita, kapal ini Indinya akan nanya, tapi sekarang ini se-BBM aja Kalau dia se-BBM lengkap Kira-kira dia tetap di tengah selanjutnya pergi lagi Pulang Kapal itu Akhirnya diperkenankan untuk berlayar Menuju Labuan Bajo, Manggarai Barat Ada pun selama Berada di sekitar kolam Labuh Pelabuhan Rakyat Waingapu Para wisatawan sempat mengabadikan Momen terkait dengan keluhan dan kondisi mereka Momen itu menyebar luas Di media sosial Sehingga sempat menimbulkan aneka respon Dari warga pengguna media sosial Dari Sumbat Timur Dion Umbuana Lodo Tim AI News melaporkan Selamat menikmati Selamat menikmati